Bila mana umat ini sudah lari dari para ulama-nya, Allah Ta'ala akan mencabut yang pertama akan dicabut barokahnya dalam ekonominya dan lainnya. Tapi yang saya khawatirkan sesuai Dawuhibun Kanjeng Nabi, kalau orang itu sudah ketinggalan, diangkat barokahnya karena sebab meninggalkan, menjauhi para ulama, akibatnya panas yang ada. Nah kalau sudah panas, paling mudah disumut, paling mudah kena hok, paling mudah kena fitnah.